Jembatan Ngasinan, Terenggala Ada bapak-bapak yang lagi bersih-bersih di taman Taman pembagi jalur Hari ini cerah dulur, beberapa hari hujan terus, tapi tidak tahu nih, sebentar lagi, siang sedikit Hujan lagi tidak tahu, pokoknya masih cerah Jalan-jalan terus Pak D, iya Jalan-jalan Di depan sebelah kanan, nanti ada namanya stadion Stadion Menak Sopal Jalan-jalan ulek-ulek seperti ini Ya, lumayan Tidak jeglong-jeglong, tidak lubang-lubang Nah, ini sudah mulusnya Sebelah kanan Ada stadion Menak Sopal Kita tidak ke sana, cuma lewat di depannya Juga ada kolam renangnya Namanya apa ya Tirtwa Jalita atau apa Pokoknya di stadion Menak Sopal Terenggala Nah, ini di depan Nah, ngiri ternyata Bapaknya mau ngiri Di depan itu Kita nanti lurus saja Di depan itu Itu pertigaan Menjaraan Kita lurus saja Masih merah Masih merah Yang ke kanan itu arah Pacitan Ponoroko juga bisa Arah Pacitan Kita lurus saja Ini arah Surabaya Arah Surabaya Assalamualaikum tulur Ketemu lagi dengan Pak D Jalan-jalan yang lagi Jalan-jalan di Kota Terenggalek Kota Kecil Terenggalek tulur Silahkan lihat videonya Lumayan ramai tulur Ada ambulan itu Dari depan Kita nepi Sebentar Ngasih prioritas jalan Untuk Ambulan Karena Membawa Orang sakit Yang sedang darurat Ngomong-ngomong ambulan Kadang-kadang orang itu Ada ambulan di belakangnya Tidak mau nepi Atau setidaknya Ya melambatkan kendaraannya lah Biar Ambulannya duluan Karena Ya urusannya nyawa tulur Kalau ambulan itu Mungkin Banyak yang sudah tahu Dan banyak yang belum tahu Kadang-kadang ngeyala dalam ambulan Malah tijak balapan Oh Ya Seharusnya tidak seperti itu Tapi juga banyak yang tahu Ketika ada ambulan Kan peraih lampu merah tulur Peraih lampu merah itu Maksudnya Lampu merah ya bablas saya Karena diprioritaskan Kalau seperti ini Seperti Pak D ini Jalan Ada ambulan dari sebelah belakang Ya Ya harusnya Ya nepi lah Kasih jalan Biar ambulannya Bisa dua Lebih Lebih cepat Bisa nedauli kita Ini sondisi ini duluan Kasian Kalau dari Arah depan sana Ada ambulan kita Ya agak nepi lah Biar juga Dari yang Sebelah arah depan sana Nepi Ambulannya lewat Jalur tengahnya Ojo kok ngeyel Itu loh Ambulan Diprioritaskan Jalannya Ngeyel Malah disalep Ambulan Yang seperti yang viral itu Malah tidak mau Malah aduh Gimana ya Ya Sepertitulah Cuma jalan-jalan Aja Di Karangsuko Kita sampai di Karangsuko Arah Ketulungagung Ini juga ada POM Karangsuko Sampai malam Bukanya dulur Jadi kalau jalur Yang luar kota Tidak saya khawatir Kehabisan BBM Malam pun Buka Di POM Karangsuko Jalannya sih Lumayan Maksudnya Ya lumayan bagus Walaupun ada Kurang-kurangnya sedikit Ya Namanya jalan musim penghujan Jalan nasional Seperti ini Kendaraannya kan Macem-macem Mulai yang kecil Sampai yang besar sekali Lewat sini Mau lewat mana Kalau tidak boleh lewat sini Dari Jakarta Monorogo Tulungagung Juga lewat sini Arah sebaliknya pun Juga seperti itu Teranggal Ya Menyiksa Monokowi Cuma segitu itu Cuma kecil Coba aja Dulur-dulur Atau Dulur-dulur Saudara-saudara Bisa ngecek di Di Google Map Teranggal Kotanya sebesar apa Hehehe Nah Pak D Bukan orang kota Pak D Orang gunung Dari Alun-alun Teranggal Sampai rumahnya Pak D Sekitar 25 Kilometer Arah ke Atas Dekatnya Pak D itu Dekatnya Di Gunung Argolawe Juga ada Videonya Dekatnya Pengambilan Batu Untuk Dam Tugu Videonya Juga ada Ada di Simpang 5 Kaserpan Ya Dekatnya Simpang 5 Kaserpan Itu Gubuknya Pak D Rumah lah Bagus ya Gubuknya Oh Nggak bisa Ngiup Aduh Jalan-jalan Sendirian Ngantarkan Anaknya Tadi Nanti Sebentar lagi Juga Jempet lagi Mumpung Ada Waktu Oke Terima kasih Ngikuti Videonya Pak D Yang lagi Jalan-jalan Nggak jelas Ada Juga minta maaf Salam-salam Untuk dulur Semuanya Di seluruh Indonesia Dan seluruh Dunia Sampai ketemu Di video Jalan-jalan Pak D Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh